Salam sejahtera umat yang terkasih Sumpah lagi dalam Sapaan Gembala GKI Bersama saya pada hari ini Pada Tua Irving Gulton Dari GKI Promnas, Tangerang Umat Tuhan Sebelum kita merenungkan firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Allah yang makasih Bersyukur ya Bapak Bahwa ada hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami Kami mau mengawali hari baru ini ya Bapak Dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Kiranya ya Allah firman ini bisa menjadi pandu Kekuatan dan pengharapan bagi hidup kami Khususnya di tengah pergumulan yang datang Sekali berganti Kami percaya ya Bapak Rokudusmu yang menguasai hati kami Terkhusus hambamu disini ya Allah yang dipercaya kuat muartakan firman Tuhan Apa yang hamba katakan kiranya sesuai dan kendak Tuhan saja Inilah doa kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah bangkit Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Umat Tuhan Dalam nuansa perayaan Pasca ini Begitu kan Kalau gak salah kita akan masuk ke Minggu Pasca yang keempat Hari ini saya ingin mengajak Umat Tuhan untuk mengumulkan sebuah perikob Yang terambil dari Injil Lukas Lukas pasal 24 ayat 15 sampai ke 16 Lukas pasal 24 ayat 15 sampai ke 16 Bapak Ibu terkasih mungkin tahu bahwa perikob ini adalah perikob perjalanan ke Emmaus Nah kalau Bapak Ibu terkasih mungkin sedang menyiapkan waktu khusus untuk mendengarkan capaan gembala ini Silahkan siapkan perikob ini secara utuh Bagi Bapak Ibu terkasih yang mungkin mendengarkannya sembari perjalanan ya Karena ini adalah hari-hari arus balik begitu kan Silahkan mendengarkannya dengan kecanggihan teknologi sekarang Karena saya akan memandu Bapak Ibu terkasih Tapi secara khusus mari kita membaca di ayat yang ke 15 dan ke 16 Lukas pasal 24 ayat 15 sampai ke 16 Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran Tentangkan Yesus sendiri mendekati mereka Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka Tetapi ada yang sesuatu yang menghalangi mata mereka Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia Bapak Ibu terkasih Saya rasa perikob ini menjadi cocok Kita diskusikan dalam nuansa perjalanan ini Bebanyak dari kita sedang berjalan mudik Tapi Bapak Ibu terkasih perikob ini sungguh powerful sebenarnya Baik secara biblika atau secara spiritualitas Secara biblika kenapa Bapak Ibu? Karena perikob ini adalah spesial milik dari Injil Lukas Dan perikob ini hanya ada di Injil Lukas Injil-injil lain tidak mencatat mengenai Kisah penampakan Yesus kepada Cleopas dan seorang murid yang lain Tapi yang kenapa Bapak Ibu terkasih Maka perikob ini begitu spesial Karena perikob ini seringkali nih Seringkali menjadi perikob langganan penabisan Atau peneguhan pendeta Karena kenapa Bapak Ibu terkasih Karena secara spiritualitas perikob ini kaya Tapi secara khusus sangat kaya di bagian yang kita baca tadi Sebuah bagian dimana ada Allah Allah yang secara pribadi Mendekati kita Dan berjalan bersama dengan kita Yesus sendiri yang mendekati kita Dan yang berjalan bersama-sama dengan kita Powerful sekali kan Bahwa Allah kita itu bukan Allah yang jauh Yang duduk di tahta sorgawi yang maha tinggi Tapi Allah yang berjalan bersama dengan Bapak Ibu dan saya Dalam perjalanan spiritualitas kita Inilah yang membuat perikob ini begitu powerful Bapak Ibu Lukas sendiri Bapak Ibu terkasih juga menarik Dalam menulis perikob ini Kalau kita tahu murid yang pertama adalah Cleopas Murid yang kedua tidak disebutkan namanya Para penaksir Tampaknya melihat bahwa Lukas ingin Menempatkan murid kedua ini Sebagai pembacanya Jadi Tepatkanlah murid kedua ini Sebagai diri kita sendiri Berarti dalam teks ini Cleopas dan Irving Atau Cleopas dengan Bapak Ibu dan Ibu terkasih Dan maka akhirnya kita bisa membaca ini Dalam Pola pikir Lukas Dan bagaimana melihat Ada sebuah Cara Tuhan yang memulihkan itu Saya mengawalnya dengan alasan Bapak Ibu Mengapa mereka berjalan ke Emmaus Saya memakai istilah old life Hidup mereka Hidup lama Perjalanan ke Emmaus Yang saya katakan sebagai hidup lama mereka itu Adalah perjalanan kesuraman Bapak Ibu Kenapa Emmaus adalah kota garison Romawi Kota tentara Romawi Ada kemungkinan besar adalah Mereka ini sedang kabur Bapak Ibu Sedang kabur dari Yerusalem Supaya mereka tidak ditangkap oleh Atau Taurat Dan mengalami pengalaman yang sama dengan Yesus Tetapi Bapak Ibu terkasih dalam perjalanan mereka ini Tadi dikatakan mereka sedang bercakap-cakap Mereka sebenarnya sedang juga kebingungan dan ketakutan Karena bercakap-cakap dalam bahasa aslinya Itu menggunakan kata skuzeto Bapak Ibu Skuzeto itu bisa diartikan sebagai berbantah-bantah Atau berdebat Jadi kita bisa merasakan bagaimana perjalanannya begitu perjalanan yang amat suram Bahkan di E17 Kaleopas bercerita dengan muka yang suram Ini adalah perjalanan yang menyedihkan Bapak Ibu Dan menariknya adalah Di momen terendah Kaleopas dan temannya ini Yesus secara pribadi masuk Yesus secara pribadi masuk Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu terkasih adalah Tentu saja ketika kita membaca perikop ini Kok Yesus tidak terlihat ya? Kok bisa Yesus tidak terlihat kepada para murid yang dekat dengan dia? Para murid yang mungkin sudah merelakan kehidupannya untuk ikut Yesus? Bagaimana mereka kok tidak bisa mengenal Yesus gitu kan? Guru SD aja ada tahu muridnya Ya kan? Mungkin Bapak Ibu terkasih ada yang disini yang berprofesif sebagai guru begitu kan? Pasti Bapak Ibu terkasih sering dikenal kan? Tapi ini menarik Dua orang murid yang rela menyerahkan hidup untuk ikut Yesus Tidak melihat gurunya Dan mungkin seperti kita juga ya Dalam pergumuan kita gitu kan Seringkali Allah tak terlihat gitu Seringkali kita berkata Wah Allah tak mampu memulihkan kita Tapi Kalau boleh izin Bapak Ibu Kenapa pertanyaannya tidak dibalik? Dibalik begini Mengapa Yesus tidak memperkenalkan dirinya ya? Mengapa Yesus tidak memperkenalkan dirinya ya? Kalau Yesus memperkenalkan dirinya di awal Dan mengatakan bahwa Oi aku ini Yesus Aku sudah bangkit Yuk balik ke Yerusalem Selesaikan kasus kan? Gak perlu berjalan 11 km ke Emmaus Dan berjalan 11 km kembali ke Yerusalem 22 km Bapak Ibu terkasih Tapi ini mungkin adalah cara Tuhan Allah kita itu bukan Allah yang sekedar omong doang Allah kita adalah Allah yang menunggu kita untuk melihat Menunggu kita untuk merasakan Allah kita bukan sekedar telling Tapi dia mau showing Dia mau menunjukkan kepada kita kuasanya Sehingga kita benar-benar bisa melihat dan merasakan Dan itulah Maka Bapak Ibu terkasih Setelah dia berjalan Bersama dengan mereka Kata pertama yang diukapkan Yesus adalah sebuah pertanyaan Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Pertanyaan yang aneh sebenarnya ya Sudah jelas-jelas mereka mempercakapkan tentang Yesus Dan Yesus sendiri malah bertanya tentang apa yang mereka percakapkan Kan Yesus yang paling tahu Apa yang terjadi di Yerusalem sana Kan dia yang paling tahu Tapi dia memilih untuk bertanya Bapak Ibu Bagi kita ini mungkin pertanyaan yang aneh Tapi bagi para murid Ini adalah kesempatan untuk berbagi Kesempatan untuk mengungkapkan dan melepaskan old life mereka kepada Yesus Apa yang Yesus tanyakan di awal tadi membuat para murid untuk bercerita Untuk bercerita untuk berbagi untuk berbagi untuk tel mengungkapkan apa yang menjadi kegundahan Ketakutan, 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 keraguan mereka kepada Tuhan Yesus Mereka ungkapkan itu secara gamblang Lukas menunjukkan bagaimana ada sekitar 8 ayat Dimana para murid bercerita dengan segalanya dan kegundahan mereka Pertanyaannya adalah untuk kita adalah Sudahkah kita melakukan yang sama? Sudahkah kita secara terbuka, Bapak Ibu Mengungkapkan segala kegundahan dan ketakutan kita kepada Tuhan? Orang sering berkata Bang, Tuhan kan paling tahu pergumulan kita Tapi mengapa kita tidak mengungkapkan secara pribadi? Mengapa kita tidak berdoa dan mengungkapkannya? Bukankah pengungkapan itu membuat kita tenang? Bukankah pengungkapan itu membuat kita melepaskan diri dari kegundahan itu? Dan ketika kegundahan itu sudah lepas dari kita Ketakutan itu sudah lepas dari kita Dan ketakutan dan keraguan itu bukan lagi raja dalam hidup kita Maka firman atau faith itu atau iman itu bisa masuk Ketika pergumulan diungkapkan dan dilepaskan Barulah firman bisa masuk Ketika para murid bisa menceritakan dan percaya Mengungkapkan secara ketakutan mereka kepada Yesus Di situ Yesus baru bisa masuk Memortekkan firman dan mengatakan bahwa Bukankah Mesias harus mati Dan bangkit Harus mati dan bangkit Dan akhirnya Bapak Ibu terkasih firman itu bukan menjadi firman yang Yang tak firman panjang yang tak menentu Tapi firman itu bisa menjadi sebuah kesegaran Karena firman itu diawal dengan sebuah kemampuan untuk mendengar Untuk melihat konteks Dan akhirnya firman itu bisa masuk tepat sasaran Firman yang diungkapkan Yesus bisa masuk tepat sasaran Karena Yesus mengawalinya dengan apa? Dengan terlebih dahulu mendengarkan Mendengarkan pergumulan kita Setelah firman itu diungkapkan Bapak Ibu terkasih Menariknya adalah Bapak Ibu terkasih bisa cermati Diat yang ke-28 dan ke-29 Begitu kan? Ketika mereka mendekati kampung yang mereka tuju Lalu iya Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya Tetapi mereka sangat mendesaknya Katanya Tinggallah bersama-sama dengan kami Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam Lalu masuklah Yesus Untuk tinggal bersama-sama dengan mereka Ini sebuah bahasa simbolik lukas yang powerful Bapak Ibu terkasih Bagaimana kemudian para murid itu mengundang Yesus masuk ke dalam rumah mereka Masuk ke dalam hati mereka Dan memimpin perjamuan Saya tekankan sekali lagi Ketika kemudian setelah mereka mendengarkan firman Mereka mengundang Yesus untuk masuk ke dalam rumah mereka Kedalam hati mereka Dan membiarkan Yesus memimpin perjamuan Dan ketika Yesus Memecah roti Membagikannya Disitulah mata mereka Terbuka Dan mereka melihat Yesus Bapak Ibu terkasih ini yang menarik Bapak Ibu Sudahkah kita benar-benar Mau mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita Dan menjadi raja atas hidup kita Setelah tadi kita menggeser Segala ketakutan Keraguan Kemarahan kita Sudahkah mau kita Kemudian membuat Yesus Yang memimpin dan merajai hidup kita Nah setelah Yesus yang menjadi raja Dan memimpin dari hidup kita itu Bukankah hati kita kemudian berkobar-kobar Karena Ada pemulihan yang terjadi Ada power yang baru yang terjadi Dan power dan puasa itu ada dari Kristus Tuhan Juru selamat kita Tapi kemudian Bapak Ibu terkasih ada pertanyaan baru nih Ketika para murid melihat Kata Yunaninya adalah Epigenoskai Atau Epigenosko Tiba-tiba Yesus malah menghilang Dan membuat kita bertanya nih Kenapa Yesus menghilang? Kalau ditanya kenapa Saya rasa karena Tugasnya sudah selesai Yesus sudah berhasil Membuat para murid Untuk melihat Dan merasakan sendiri Pengalaman dipulihkan oleh Yesus Tapi ada pertanyaan kedua Kemana ia menghilang? Kemana ia menghilang? Saya rasa Ia menghilang Dan masuk ke dalam diri kita Menghilang Dan masuk ke dalam diri kita Bukankah ia berkata bahwa Dua tiga orang berkumpul dalam namaku Aku ada di dalamnya Bukankah ia berkata Ada kuasa dalam namaku Bagi yang percaya kepadanya Bukankah ia mengatakan bahwa Ia tinggal diam bersama dengan kita Mengutus roh kudusnya Untuk berkuasa dalam hati kita Dan pertanyaannya adalah Sudahkah kita mau menyambut kuasa itu Dan dipimpin oleh kuasa pemulihan Kiranya Tuhan memampukan dan memulihkan kita Amin Mari kita berdoa Umat Tuhan Allah yang makasih Bersyukur ya Bapak Kalau pada hari ini Kami boleh mengawali Hari kami dengan merenungkan firman Tuhan Kembali ya Bapak Kami disadarkan bahwa Allah Tak pernah meninggalkan kami Allah selalu berjalan bersama dengan kami Dalam kondisi apapun yang kami alami ya Bapak Dan kiranya ya Tuhan Kami mau boleh pegang janji itu Dan kemudian mengganti segala ketakutan kami Keraguan kami Pergumulan kami dengan Yesus Sehingga Yesus Boleh menjadi Raja Dalam hati dan hidup kami Berkati kami semua ya Tuhan Terkhusus sobat-sobat kami Yang mungkin tengah dalam perjalanan pulang Dalam mudik di tahun ini Lindungi kami semua disini ya Allah Khususnya bangsa kami Indonesia Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton